Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan rayu bahasa badan saudaraku semua Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan diberi rezeki yang melimpah tentunya Amin, amin, yarobal alamin Oke sahabat disini saya kedatangan handphone OPPO A7 ya Dalam kondisi terkunci sahabat ya Terkunci bisa dilihat ya Oke sahabat kita coba matikan dulu Apakah bisa diwipi lewat recovery Karena begini sahabat ya Ini kan chipsetnya Qualcomm ya Qualcomm jika nanti Kita tekan tombol volume up Dan volume kurang bersamaan sahabat Akan naik OPPO seperti ini Dan kita lepas Kita lepas Kita masuk ke mode recovery sahabat ya Kalau versi yang baru Biasanya ada minta notifikasi Kalau di reset Ayo warna putih sahabat Kalau warna putih begini Biasanya cenderung versi lama sahabat ya Kita coba WP Tidak bisa sahabat ya Plus enter Lock screen ya Minta kode sahabat ya Kita WP Tidak bisa Kita Upgrade online Tidak bisa ya Kalau di vivo Itu ada yang bisa sahabat Ada install Lewat memory Tidak bisa Disini berarti Tidak bisa sahabat ya Berarti disini Tidak bisa Harus Disini berhubung Qualcomm Beberapa program Yang kemarin Yang kemarin Saya bagikan itu Untuk menu Di OPPO A7 Tidak ada sahabat ya Terpaksa nanti Kita Bongkar Dan kita Menggunakan UV box Sahabat ya Nanti kita menggunakan UV box Mudah-mudahan Nanti bisa Bermanfaat ya Kalau Mudah-mudahan Nanti bisa berhasil Dan ada manfaatnya Kira-kira seperti itu Oke sahabat Kita Bongkar terlebih dahulu Sahabat ya Kita matikan terlebih dahulu Hold off Saya siapkan dulu Oh iya Ini sahabat Ini sebenarnya Habis ganti layar Sahabatnya Habis ganti layar Dari kontel Saya tidak tahu Beliau ganti layar Dimana Entah di kontel Entah dimana Tapi Kayaknya Yang mengganti layar Ini Entah kontel Entah apa Saya tidak tahu Beliau Mungkin sempat Dia buka Tapi Tidak bisa ya Jadi Memang untuk Qualcomm Untuk Oppo Qualcomm Itu memang Agak susah ya Apalagi Kalau versinya Masih versi lama Untuk di Menu recovery Itu Tidak ada Notifikasi Atau Apa ya Bukan notifikasi Sahabat Verifikasi ya Ada beberapa Yang ada Menggunakan Verifikasi Ada yang tidak Ada sahabatnya Kira-kira Seperti itu Oke sahabat Kita buka Terlebih dahulu Tuan phone nya Oke sahabat Kita buka dulu Yang tuan phone nya Kita buka Tutup belakang nya Kita lepas dulu Baut Hanya Sahabat Untuk Ini Agak rumit Sahabat Karena versinya Ini Masih versi lama Kalau yang versi Baru Itu Bisa Direset Lewat recovery Sahabat Dan disini Solusinya Untuk saat ini Yang Bisa saya lakukan Yaitu Membongkar Sahabat Kita buka dulu Untuk Handphone nya Bagi yang mau Tahu caranya Lihat terus Oh Bautnya Ada yang kosong Sahabat Ada yang tidak ada Kita buka Sahabat Wow Sudah Seperti ini Sahabat Kondisinya Ngeri Sahabat Sudah Seperti ini Sahabat Bisa Dilihat Sahabat Sudah Kondisinya Memprihatinkan Oke Sahabat Kita buka Kaleng nya Dulu Sedikit Oke Sahabat Kita Bersihkan Dulu Ini Banyak Ini Pernah Dikerja Orang Kalau Saya Lihat Sahabat Entah Mengutung Atau Bagaimana Kita lepas Dulu Untuk Kameranya Terima Tes 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 Poinnya Tidak Kelihatan Sahabat Wat Dulu Dulu kecil waduh kelihatan saya batas poinnya apakah itu sudah hilangkah jalurnya coba saya ukur dulu sahabat kalau mengukur saya biasanya langsung ke ground sahabat ya ada nilainya tidak begitu kalau ada nilainya berarti tidak hilang ya kita cek ukur masih ada sahabat itu ya itu ya sahabatnya ini ya jalurnya ya untuk jalur data untuk CLK nya ini CLK nya masih ada tidak itu CMD nya sahabat itu CMD nya sahabat waduh CMD nya ini kecil sekali sahabat hilang jalurnya sahabat oke sahabat saya jumper-jumper dulu ya saya jumper-jumper dulu ya nanti prosesnya saya videokan saya videokan sahabat untuk jalurnya ini sahabat ya mungkin ada yang belum tahu untuk jalurnya untuk jalur datanya ini ya untuk jalur datanya ini satu CLK nya ini ini terus untuk CMD nya ini sahabat yang di R itu ya nanti ground nya ikut disini saja CLK nya seperti itu sahabat untuk jalurnya saya tidak akan VCC dan AVCCG itu tidak perlu saya solder sahabat selamat menikmati oke sahabat sudah kita jumper untuk jalur datanya kita lanjut ke CMD sahabat ya tapi kita anu dulu sahabat kita berikan solasi supaya kita tutup seperti ini selamat menikmati selamat menikmati ini jalur CMD nya sahabat jalur CMD nya kita tutup lagi jalur CMD nya ya oh ya sahabat untuk jalur khusus untuk jalur data kadang belum kadang tidak terbuka sahabat ya ini tadi sudah saya tambah timah jadi sebelum kita jumper kita berikan timah dulu sedikit ya tapi kadang jalurnya masih tertutup sahabat ya kita perlu kita perlu kerok sahabat ya kita perlu kerok untuk khusus jalur data ini kadang-kadang tidak terbuka dalam artian kita perlu kerok perlu kaca pembesar oke sahabat kita lanjut dengan jalur CLK ya CLK nya ya sudah kita jumper jalur CLK sudah kita jumper jalur CLK sahabat tinggal jalur tinggal jalur ground sahabat ya tinggal jalur yang ke ground kita berikan solasi lagi supaya nanti kalau anu tidak ketarik-tarik sahabat ya tujuannya seperti itu sekarang sekarang kita lanjut dengan jalur ground sahabat ya kita jalur ground kita bisa ambilkan dari mana saja yang penting ground tapi usahakan yang dekat dengan papan PCB sahabat ya yang dekat dengan sini ya disini saya tambah timah dulu sedikit sahabat saya jumper disini saja saya jumper disini saja sudah kita jumper sahabat ya kita kita menggunakan seperti ini sahabat ya menggunakan seperti ini kita jumper kesini nanti ini kan ada petunjuknya ground CLK ya kira-kira seperti ini untuk penjambaran ini mungkin saya tidak perlu video kan intinya penjambaran tes untuk untuk direct yang mau connect ke komputer ya kita ke box ya kita sudah solder nanti kita videokan waktu eksekusi sahabat ya ini ground ini jalur datanya mana ini jalur data ini jalur data mohon maaf siapa tangannya kotor ya karena yang dikerjakan bukan cuman handphone sahabat ya komputer laptop kadang-kadang ya bersih-bersih ini jalur CLK klik hmm jualan cmd nanti terakhir kita cek sahabat nanti terakhir kita cek jangan sampai jalurnya tidak nyambung ya Kita cek ke ground Jangan-jangan koslet ke ground apa tidak Nyambung apa tidak Seperti itu sahabat Jika tidak nyamuk Tapi saya rasa sudah nyamuk Ini adalah CMD Sekarang saya coba cek dulu Saya coba cek dulu Apakah ada yang short Kita langsung ukur ke ground saja Ground ini CLK ini Nyambung CMD CMD nyambung Terus Data Nyambung Tapi tidak short sahabat Tidak sampai short ya Jadi perlu kita ukur dulu Jangan sampai short Tapi ada Tertahan ya Ada tahanannya ya Kita ukur ke ground tidak apa-apa Oke sahabat Waktunya eksekusi ya Cukup begini saja Nanti untuk VCCG dan VCCG Nanti kita bantu dengan Charge saja sahabat ya Oke sahabat kita menuju ke layar monitor Kita menuju ke layar monitor sahabat Kita buka Ini webcam saya Kasih sedikit masalah Sahabat Kadang dia nutup sendiri ya Saya disini menggunakan UV box Sahabat ya Kita buka untuk Programnya Sahabat Sahabat ya nutup sendiri ya Kameranya kadang nutup sendiri Sahabat Sudah terbuka untuk UV nya Sahabat ya Disini untuk VCCG dan VCCG Saya tidak solder ya Tapi kayaknya dari pertama tadi Mungkin sempat dicoba orang Sahabat ya Mungkin gagal atau bagaimana Saya tidak tahu Disini kita centang Untuk directnya Karena kita akan mendirect Jika ragu Bisa melakukan Backup dulu Sahabat Tapi kalau backup itu Lowa Mas sekali Sahabat ya Hablanya Komputernya Komputernya Lemot Sahabat ya Disini Nanti saya Pancing Charge Sahabat ya Kita Lihat Kita klik Identify Posisi Belum tercolok Cas Sahabat ya Kita klik Identify Setelah itu Kita colok Cas Sahabat Kamaranya Nutup Sahabat Ada lock Merah Itu Sahabat ya Berarti Saya lambat Nyalog Cas Mungkin Saya colok Cas Langsung Saja Sahabat Ini Saya colok Cas Langsung Saja Sahabat Saya colok Cas Bisa Dilihat Dilihat Yaitu Ya Saya colok Cas Setelah Itu Saya Klik Identify Mudah Mudah Terbaca Sahabat Disini Nanti Saya Tidak Memformat Sahabat Ya Karena Ini Termasuk Tipe Handphone Bukan Juga Lama Sekali Tapi Ya Lumayan Sudah Berumur Untuk A7 Terbaca Sahabat Terbaca Disini Nanti Saya Tidak Memformat Karena Memformat Itu Sedikit Berisiko Jika Isinya Sudah Tempat Atau Bagaimana Ya Disini Saya Cukup Memwebe Saja Bisa Dilihat Seperti Berikut Yang Tolok Ya Kita Pindah Ke tab User Area Disini Saya Ke tab User Area Saya Buat Ya Setelah Itu Di Kita Klik Di Special Text Special Text Kita Klik Ada Disitu Ya Menu Master Oppo Atau Apa Itu Sahabat Ya Disitu Nah Mungkin Nanti Saya Sedikit Terbesar Kita Tidak Perlu Memformat Disini Cukup WP Saja Tapi WP Nya Lewat Disini Ya Tidak Perlu Kita Melakukan Format Disini Ada Banyak Belian Disini Saya Pilih WP Saja Prosesnya Tidak Terlalu Lama Sahabat Yang Lama Itu Bongkar Ya Jumper Itu Lama Ya Bisa Dilihat Ya Waktunya Sebentar Sekali Master Client Down Tidak Sampai 10 Detik Tidak Sampai 10 Detik Sudah Selesai Dan Disini Saya Tidak Mau Direpotkan Lagi Untuk Akun Google Ya Disini Sekalian Saya Eksekusi Dari Sini Untuk Akun Google Dengan Maremo FRP Kita Lihat Sahabat Bisa Dilihat Clear FRP Lock Down Ya Drek Seperti Berikut Setelah Itu Kita Bongkar Sahabat Ya Ini Pake Web Kem Atau Pake Kamera Sahabat Mudah 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 Ini Bisa Diberlebar Oh Ya Nanti Ada Aplikasinya Ya Ada Aplikasi Untuk Melebarkan Kamera Sahabat Kemarin Saya Dapat Aplikasi Yang Mana Bisa Memperluas Gambar Kamera Di Komputer Kita Lepas Terlebih Dahulu Sahabat Untuk Kabel Kabel Disini Saya Tidak Melepas Yang Di Handphone Dulu Sahabat Kenapa Saya Tidak Lepas Yang Di Handphone Dulu Disini Saya Tetap Safety Jaga Jangan Sampai Dilepas Terakhir Tidak Menyalakan Begitu Sahabat Jadi Susah Nanti Cek Solder Lagi Ke Jumper Lagi Jadi Saya Lepas Dulu Yang Di Soket Nah Tadi Saya Lepas Soket Dulu Setelah Itu Saya Sedikit Pisahkan Kabel Jangan Sampai Menyatu Atau Coslet Ke Ground Nah Disini Kita Pasang Batere Setelah Itu Kita Nyalakan Sahabat Oke Sahabat Saya Pindah Ke Ini Setelah Itu Kita Nyalakan Mohon Maaf Sahabat Jika Gambarnya Kurang Begitu Cernih Karena Webcam Bukan Kamera HP Ini Sahabat Disini Saya Coba Sahabat Saya Coba Shotkan Saja Untuk Power Untuk Menyalakan Sahabat Bisa Dilihat Sahabat Belum Saya Cabut Untuk Kawat Jumper Sahabat Saja Terima Terima Tunggu Tidak Gak Tidak Perlu Rejamper Dali Tidak Perlu Menyamper Ulang nanti kalau sudah dipastikan masuk menu baru kita matikan handphonenya kita lepas untuk kawat emailnya atau kawat jumpernya sahabat kita tunggu proses lumayan lama jadi untuk sahabat semua untuk kasus handphone ini kalau sudah pernah di update mungkin agak mudah ada beberapa handphone yang kalau di update itu sekuritinya jadi kuat dalam artian susah untuk di jebol tapi untuk opo a7 ini jika di update malah sekuritinya melemah mudah dibobol sahabat tapi kalau untuk yang versi lama ini kan untuk menu recovery masih putih sahabat ya kalau yang sudah warna hitam itu agak enak sahabat biasanya kadang ada verifikasi ada verifikasi kode yang bisa kita masukkan pada saat mau mereset sahabatnya kira-kira seperti itu disini sambil saya colok cas sahabatnya takutnya baterainya lobet mungkin saya pernah mengalami kasus seperti ini yang penting kita jaga-jaga sambil kita colok cas sahabat ya kita tunggu sahabat proses lumayan lama disini saya tidak saya tidak percepat supaya tahu prosesnya begitu sahabat ya lama apa tidak ya sambil ngomong sambil ngomong santai saja sahabat ya jadi untuk proses tadi kabelnya belum bisa cabut cabut ya kita tunggu menyala dulu nanti kita baru lepas OPPO A7 yang untuk tarif sahabat untuk saya disini untuk saat ini ya disini untuk tarif seperti ini saya minta beliau 200 ribu kalau di tempat sahabat teknisi disana tidak tahu berapa ya mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih di bawah disini saya tidak apa ya pamer atau apa disini cuma untuk kasus seperti ini tarif saya itu ya sekitar itu ya mungkin kalau sesama teknisi bisa saya kasih turun ya tapi disini saya bukan teknisi sahabat ya teknisinya amal ini disini cuma untuk sampingan sahabat yang penting ada untuk membeli beras sahabat ya dan yang lainnya lumayan lama sahabat kita tunggu saja nah menyala sahabat disini saya tidak percepat ini video saya tidak percepat sudah terlihat untuk menunya tinggal next next dan tentunya setelah itu kita lepas untuk kawat jumper nya sahabat dalam proses perlepasan nanti sahabat jika sukses juga seperti ini jika melepas kabel juga harus berhati-hati ya sahabat jangan terburu-buru kira-kira seperti itu sahabat kita next 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 sahabat apakah nyangkut di akun google kayaknya tidak sahabat ya akun google bisa dilihat alhamdulillah sahabat aman terkendali berarti untuk akun google juga untuk sandinya juga sudah bebas akun google nya juga sudah terbebas ya jadi tinggal melepas kabel jumper memasang kamera dan menutup sahabat dan untuk penutupan mungkin prosesnya saya tidak perlu videokan sahabat ya karena tidak terlalu sulit tidak terlalu sulit untuk proses penutupan sahabat kiranya cukup sekian dulu sahabat jika ada salah kata hilaf mohon dimaafkan insya Allah berpanjang nanti bisa berbagi tips kembali tentunya buat sahabat dan saudara aku semua dimanapun anda berada jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya dan khusus buat saudara muslim dimanapun anda berada sekedar mengingatkan mari sama-sama kita berbagi sholat dan berbanyak sholawat tentunya akhir kata akhir salam wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati